selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati datang, itu namanya akhlak ilmu, dia berakhlak sesuai aturan perusahaan tapi sesudah dia pulang dari nomaret, dia ketemu dengan saya, dia tidak akan bersama saya dia tidak akan bersenuh nah itu cuma akhlak ilmu akhlak yang dikendaki di dalam Islam itu itu akhlak yang benar-benar masuk ke dalam hati, itulah akhwal itulah hati dia melakukan kebaikan bukan karena terpaksa, bukan karena perintah mos, bukan karena perintah vakasi tapi dia sudah sadar datang dari Allah itu hal, nikmat dia menjalankan ibadah karena dia rasakan ibadahnya ini pemberian Allah, ibadahnya ini bertolong dari Allah dia benar-benar merasakan la haub wa wa la quwwata ila dillahi amin rendah dia rendah dirinya, dihadapan karena disyarat Allah karena hanya pertolongan Allah yang dapat pada diri itu maka semakin dia punya amal semakin besar dia punya hal orang beramal kalau tidak dapat hal dengan amalnya dia terhijab dari Allah dia pikir dengan amalnya dia semakin dekat dengan Allah ternyata dengan kesumbungan bangga dengan amalnya itu dia jauh dari Allah itu bahaya kalau hanya berhenti pada ilmu dan amal mengapa ada orang yang kita lihat ilmu dan amalnya banyak tapi sombong tapi suka memfonis orang suka menghakimi orang suka menuruh-uruh orang min ahlah nerakalah sesatlah karena kebenaran ilmunya hanya berhenti pada amal dia sampai pada hal dia sampai mendapatkan cahaya Allah kalau dia sampai pada hal dalam beramal dia akan rendah hati dalam beramal dia akan tawal dia benar-benar merasakan hanya pengolongan Allah tidak ada sombong dia di dalam dia beramal dia beramal benar-benar muslim benar-benar pas dia akan ada sombong dia di dalam jadi jangan sampai kita ini banyak amal banyak amal bukan tambah dekat dengan Allah tapi tambah jauh karena terhijab Allah dengan amal kita ilmu dan amal sudah bagus di tahap syariat sudah berpahara tapi kalau kita ingin meminta dikat dengan Allah jangan hanya bergantung pada ilmu dan amal jangan hanya bergantung pada ilmu dan amal saya pernah berbicara dengan orang-orang tua Gorontalo salah satu itu Masjid beliau pernah mendengar dari orang tua beliau nasihat dari Tuhan Samadhi Tuhan Samadhi ini salah satu ulama sufi besar Gorontalo saya sudah lupa bahasa Gorontalonya tapi kurang lebih maknanya syariat itu hanya tangga syariat itu hanya tangga syariat itu hanya tangga tangga itu bukan ibuan tapi kita tetap harus naik tangga tapi jangan berhenti di tangga kita ibaratkan misalkan contohnya Allah itu dilantai uang misalkan untuk kita sampai di lantai uang kita harus naik tangga tidak mungkin kita tidak lewat tangga kita tidak akan sampai tidak mungkin sampai kepada Allah tidak dengan ilmu dan amal tidak mungkin sampai kepada Allah tidak dengan syariat tapi jangan berhenti di syariat jangan berhenti di tangga Kalau kita berhenti di tangan Kita tidak sampai-sampai di latihan Kalau kita hanya berhenti di ilmu dan amat Ya kita cukup dapat pahal Kita cukup dapat kebaikan Tapi untuk jadi orang yang dekat dengan Allah Menjadi muka robin Itu sulit Karena kita hanya mengandalkan amat Jadi kita jangan berhenti pada amat Di dalam tasawuf ada dua hijab Ada dua pembatas yang menghijab seseorang itu dari Allah Yang membatasi seseorang itu dari Allah Hijab yang pertama adalah hijab zurmat Yaitu hijab dosa, maksiat, atau kelalaya Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa Kita terhijab dari Allah Itu hijab yang pertama Kemudian hijab yang kedua Hijab nur Kalau yang tadi hijab kegelapan Hijab zurmat Itu hijab dikarenakan kita banyak dosa Kalau hijab nur Ini hijab cahaya Dia sudah berilmu, dia sudah beramal Dia rajin beramal Tapi dengan amal itu karena dia bangga Terhijab dia dengan Allah Berhijab dia dengan Allah Maka bagi ahli tarekat Dan ahli ma'rifat Terlihat diri beramal adalah dosa Kalau maksiat itu ahli syariat Berbuat dosa Itu berbuat maksiat itu dosa Itu bagi ahli syariat Bagi ahli tarekat Yang syariat ini sudah bagus Terlihat diri beramal itu adalah dosa Dia harus melihat Amalnya ini datang dari Allah Amalnya ini perkorongan Allah Maka dia belum bisa ikhlas Itu yang namanya ikhlas Kalau masih merasa diri beramal Mereka masih merasa berdosa Merasa diri berbuat baik Mereka merasa berdosa Karena itu hijab Pada orang-orang Maka nasihat orang-orang talo Jatolai syariat Jatolai syariat Jatolai syariat Jangan tinggalkan syariat Tapi jangan berpengang pada ibadah Berpengang pada Allah Yang membuat kita dapat beribadah Jadi jatolai syariat Jatolai syariat Tapi jangan hanya bergandeng atau mengandalkan syarikat jangan hanya bersandarlah pada Allah di mana bahasa ini 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 sedangkan dirimu bukan milikmu apalagi amal innalillahi wa innalillahi kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah jangan bangga kita dengan merasa adanya kita sedangkan adanya kita bukan milik kita apalagi amal itu nah itu harga kemudian yang terakhir yaitu suhud dan makrifat yaitu dia menyaksikan Allah setelah cahaya Allah itu banyak melimpah di dalam hatinya banyak masuk di dalam hatinya sampai dia tidak terlihat lagi diri dia hanya Allah inilah yang disebut dengan suhud atau makrifat hilang dia tidak ada lagi dirinya dalam pandangan kalau yang tadi dia masih menyaksikan Allah di bab hal di saat dia masuk pada hal dia masih menyaksikan cahaya Allah itu datang di bab suhud dan makrifat dirinya pun tidak terlihat lagi tinggal seperti kita contohkan kita mau datang makan ayam yang enak makan ayam yang enak di murni kita berangkat dari lapas kita dikasih oleh bakas di motor beli makan ayam yang enak ada di rumah ini kita tahu bawa motor tahu kita bawa motor itu namanya ilmu kita tahu bagaimana kasih hidup motor bagaimana pindah gigi bagaimana bukan di tugas di motor nah itu namanya ilmu kemudian motor ini kita bawa di jalan nah itu namanya amal ada ilmu ada amal tidak ada tujuan bahaya tidak tahu kalau ada bisa-bisa jilat bisa-bisa jilat harus tetap tujuannya tujuannya bakas dia bilang beli ayam ayam kurang yang enak ada di rumah kita sudah punya ilmu tahu bawa motor kita tahu tujuan alamat kita bisa amalkan kita bawa itu motor namun karena enaknya makanan ini makanan ini masuk ke dalam pikiran kita makanan ini masuk ke dalam pikiran kita sampai kita lupa lagi kita ini ada di atas motor kita lupa kita ini sudah lewat 3 sampai 4 lampu merah padahal banyak gendara tapi dia tidak rasa ini macam karena nikmat sekali ini ayam makanan ini ada di dalam kepalanya nah itu namanya har cahaya tujuannya ini datang pada dirinya menarik dia untuk segera tidak sabar dia memakan ini ayam karena begitu besar ini cahaya ayam ini masuk ke dalam pikiran dan hatinya sampai-sampai dia sudah lupa kelakson kiri kelakson kanan lampu merah ada pulisi dia sudah tidak tahu lagi dia sampai di media makan dia makan dia sudah lupa capeknya dia sudah lupa lelahnya dia sudah lupa semua yang dilewat kita panas matahari hujan karena bagi penikmat dia makan ini ayam itu orang makrifat dia sudah lupa semuanya lezat dia merasakan minuman makrifat dari Allah supaya jadi setiap hari kita ini makrifat hanya makrifatnya kepada dunia atau kepada Allah setiap hari ini ilmu amal hal syuruh ini kita praktekan hanya kita bawa dia kepada dunia apa bagaimana kita membawa dia kepada Allah kalau dulu kuat sekali dekat kita untuk dapat dunia kita pakai itu ilmunya kita kita pelajari amalnya kita lakukan itu tujuan datang kepada kita sampai kita dapat kembali nah sekarang kita pindah bagaimana kita pindah itu kepada Allah makrifat nah kalau kita sudah punya ini kita akan merasakan walhamadikum minikmatit faminallah apa saja yang datang padamu semuanya ini dari Allah semoga ada manfaatnya terima kasih terima kasih selamat menikmati